I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, I believe in the Holy Spirit, I believe in the Holy Spirit. Berdoa dan bekerja, kalau kita kelompokan orang menurut dua kata ini menarik. Pertama, ada orang yang kerjanya kuat sekali tapi doanya lemah sekali. Kerja kuat tapi doa lemah. Di Onesus ini juga ada kok. Ada. Faham apa? Jangan. Orang yang kerja kuat tapi doa lemah, ini orang kadang-kadang kita rasa dia terlalu sibuk. Bahkan seringkali dia sibuk dengan tidak wajar. Separu masih sempat ganti pakian, dia sudah tidak sempat. Dan orang yang begini jangan coba-coba kita ajak ibadah. Kakak, ibadah korib. Oh, saya sibuk. Itu omong sibuk, itu kayak dipunderajat naik sedikit. Orang yang seperti ini nih jangan coba-coba suruh doa makan. Kakak, saya bentar kakak doa makan. Aku dulu sembar. Kira omong di lupung kawan. Tapi saudara tahu, orang yang kerja kuat tapi doa lemah ini mungkin akan satu waktu dia akan menjadi budak dari pekerjaan. Mungkin ada satu waktu dia tahu cara bagaimana mengumpulkan uang yang banyak tapi dia tidak tahu cara menikmatinya. Mungkin ada satu waktu di mana dia tahu bagaimana menjadi kaya tapi dia tidak tahu cara menjadi bahagia itu seperti apa. Saya suka bilang, kumpul uang banyak-banyak yang tidak pernah jalan dalam di Surabaya. Satu saat di Surabaya baru dia telpon. Pendeta, yuk. Saya di Surabaya. Enaknya pesir-pesir. Tidak apa-apa. Terus, saya di rumah sakit dokter sutomo. Sudah perujukan ya berpisah. Kok pakai dipundiri sedih susah begini. Orang yang seperti ini sepasti dia akan jarang dengan keluarga. Mau bahagia karbahan. Sedara-sedara, kadang-kadang uang yang banyak bisa membeli tempat tidur yang mahal. Tapi tidak bisa beli rasa mengantuk dok. Ada orang yang rumah besar, tamar tidur besar. Tempat tidur besar, mau tidur malam susah. Bola balik, bola balik, balik, tidur-tidur. Tapi di pasar impresi, kita lihat itu di Durisa dan tidur sana itu. Kita bilang, apa kok bisa tidur sana di sini? Mabok dari tadi malam. Tapi memang dia bisa tidur juga. Kira-kira begitu. Pertama, orang yang kerjanya kuat, tapi doanya lemah. Di UNSUS ini ada kok. Saya lihat, saudara-saudara, kira-kira-kira. Itu pertama. Kedua, ada yang kebalikan dari itu. Ada kelompok orang di rumah. Mujizat memang ada, tapi saya tidak serangkan saudara berharap pada mujizat. Tuhan itu mau kita berproses. Tuhan mau kita bekerja. Ada satu waktu Iblis bilang begini. Kalau engkau anak Allah, Rupa batu ini jadi roti supaya engkau makan. Rupa tidak mau rubah. Bukan karena dia tidak bisa rubah, bukan. Tapi dia mau orang berproses. Dia tidak mau ikut Iblis pun, mau juga. Tapi dia mau juga orang berproses. Masa mau makan roti sah pakai mujizat. Kalau makan roti pakai mujizat, Maka tiap hari di Kupang, di Toko Borneo, Itu mujizat terus. Mujizat ruti kelapa lah. Mujizat donat. Mujizat kerja. Sama tanya kita dulu. Ora et labora artinya? Oh, itu dia pun nilai yang 75. Kalau ora et labora artinya berdoa dan bekerja itu yang 75. Yang 100 itu. Ora et labora artinya berdoa dan bekerja. Keras! Nah, itu serat. Berdoa dan? Ya, berdoa dan bekerja keras. Dan balik. Doanya yang keras-keras. Sampai kehabisan tenaga. Kerjanya noe noe. Ya, memang dia pun hasil begitu. Sudah-sudah, untuk doa Tuhan bilang, Hei, kalau engkau berdoa, Masuklah ke dalam kamar. Tutuplah pintu. Berdoa lah pelan-pelan. Tidak apa. Tapi menyangkut kerja. Kerja keras. Belajar dari siapa. Kalau engkau tidak kerja, Tidak usah makan. Ngkir-ngkir. Tapi manusia ini jarang yang mau berproses. Saya suka bilang kepada ibu-ibu, Nenek-nenek, Bapak-bapak di kampung dong, Yang dong suka bawa ini telur. Ayam kampung, Empat butir. Dijual di pasar, Satu butir, Dua ribu lima ratus. Kalau empat jadi berapa? Sudah dapat sepuluh ribu, Tujuh ribu dong isi pulsa. Tinggal berapa? Tiga ribu ini, Dua beli supir mie. Ini yang saya marah. Saya kasih tahu dorang. Di supir mie itu, Hanya ada gambar telur. Bagaimana kamu bawa telur asli, Pijual untuk beli gambar telur. Ini otak tidak ada ini. Itu gambar telur juga, Hanya setengah saja. Ini sama dengan kita bawa pisang, Di pasar kita jual, Terus beli bawa keripik pisang, Kau pulang. Kau tunggu kuperpoksir sedikit, Saya kira akan jauh lebih baik. Dari itu. Dulu di dunia ini, Hanya ada satu barang yang dipunama ayam. Itu ayam itu bisa dibejakan, Atas ayam jantan dan ayam betina. Dulu hanya ada, Ada ayam. Eh makin kesini ada satu ayam lagi, Yang dipunama ayam potong. Akhirnya ini ayam yang dulunya hanya ayam, Sekarang berubah menjadi ayam kampung. Akhirnya kita jadi pusing. Sebenarnya ini ayam kampung yang dipotong, Atau ayam potong yang dikampung. Jadi ini ayam ini. Tapi mari kita uji. Sedara ada ayam di rumah kok. Ayam kampung ada. Betul? Bagi dong. Ayam kampung itu kalau kita pilihara satu tahun, Masih kecil juga. Tapi di pendagangan enak kok tidak? Kalau kita jual mahal kok tidak? Kalau dia ditina bisa bertelur kok tidak? Makanya ini ayam mengerti proses. Itu ayam potong. Itu kita berpilihara satu bulan, Saya dipumatkan sebesar begini. Itu kalau lihat pakai kaca pembesar. Kalau lihat langsung sudah begini, Saya. Tapi ini ayam. Mama dong pulang dari pasar, Ikat salah di motor, Besok itu ayam mati. Anak-anak muda dong pakai kenal potresing gas Di samping kandang, Besok itu ayam mati. Ayam tidak tahu proses. Masih jadi pendeta jemaah di kampung, Saya bilang orang tua dong, Kalau saya pergi rumah jangan kasih saya biskuit. Ayam jangan kasih. Jangan kasih. Dan bilang, Kenapa Bapak? Jangan kasih. Eh kan Bapak bukan datang tiapak. Tidak usah. Lalu, Bapak, Eh nanti kan saya pisang ke ubiko itu saya. Kenapa? Bapak kenapa bilang begitu? Saya pikiran ini. Saya pikiran. Pikiran apa Bapak? Kita tidak mungkin bikin Bapak. Tidak saya pikiran. Karena setiap kali saya mau makan itu biskuit, Itu kamu puanak dong dari belakang kemping tukusnya. Dia lihat bagi rumah. Dia hitung saya makan berapa, Kasih tinggal berapa, Makan berapa, Lama-lama domba kubung. Karena ini, Lebih baik kasih saya ubi. Di muka ada satu piring, Di belakang dua bokor. Begitu. Kita saja yang kurang menghargai, Bahwa kita ini diberkati dengan berkat-berkat Tuhan. Saya kira begitu. Kita butuh berproses dikit. Orang yang hanya berharap pada mujizat itu, Itu ada apa-apa dia berdoa, Saya. Gerija kotor jadi bilang, Oke, mari kita berdoa, Siapa tahu. Si Rojo suang ke paling, Saya ini bilang, Teman-teman kita doa, Kita. Mau bangun gereja, Doa saja. Saya bukan bilang doa, Tidak boleh. Sampai bilang doa, Tidak boleh. Ketiga, Ada orang yang kerjanya lemah, Doanya juga lemah. Kerja sulemah, Lai doa lemah lah. Orang yang kerja lemah, Tapi doa lemah, Sesungguhnya dia suh tidak ada lagi di dunia. Karena siapapun yang ada di dunia, Dia tahu bahwa ada hal yang perlu dia doakan. Dan dia tidak bisa lakukan itu. Tapi ada hal yang perlu dia kerjakan. Nah kalau berdoa, Suh tidak kerja, Suh tidak, Oh, ini orang mau jadi apa? Orang yang kerjanya lemah, Dan doanya lemah itu, Saudara-saudara, Dia suka mengucapkan ini kalimat, Dari empat pendeta, Hidup itu mengalir saja. Pernah dengar itu kalimat kok? Atau sendiri omong? Hidup itu, Mengalir saja. Saudara setuju? Kalau saya setuju, Setuju. Mengalir itu pakai prinsip air, Bergerak dari tempat yang lebih tinggi, Ke tempat yang lebih rendah. Nah kalau misalnya dia mengalir, Menuju lubang WC, Mau lepas dia mengalir. Hidup ini kita yang tentukan. Dalam satu hari, Seorang manusia ambil keputusan, Antara 300 sampai 1500 kali keputusan, Itu berkonsekuensi ke masa depan. Bangun tidur, Mau langsung turun dari tempat tidur, Atau tarik tambah kain panas, Itu keputusan. Bangun tidur, Mau berdoa dulu, Atau foto, Itu juga keputusan. Kenapa hari ini, Saya berhutbah di sini, Karena saya pernah ambil keputusan, Kira-kira 28 tahun lalu, Untuk sekolah teologi. Kenapa saudara tinggal di, OMSU, Kan saudara pernah ambil keputusan. Kenapa saudara punya istri, Dia itu. Bukan yang lain, Kan saudara pernah ambil keputusan. Tidak mungkin, Orang bilang, Pak pendeta, Saya tidak tahu. Tidak-tidak bangun begini deh. Mantua sudi sebelah. Keputusan. Orang tua dulu bilang begini, Di satu waktu yang sama, Kamu buru rusak dua ekor, Sekaligus dua-dua tidak. Harus sama keputusan, Mau buru ya man. Alkitab menegaskan begini, Orang yang mendua hati, Tidak akan pernah tenang dalam hidup. Bagi seorang perempuan dewasa, Umur 28 tahun, Belum menikah, Ada dua laki-laki sekaligus, Suka dan dia, Yang harus dia lakukan adalah, Ambil keputusan. Tidak bisa tiap malam, Dia hanya bilang, Ini kok ini, Ini kok, Lama-lama tidak kawin itu. Saya mau tanya kita dulu, Masak super mie itu cepat kok lama? Lama kok cepat? Cepat kok lama? Teorinya cepat. Kalau terlambat sama keputusan, Jadi lama. Kalau saya bilang, Saya pua istri, Mama, Yo, Saya mau makan super mie. Terus mam tua pidapur, Dua-tiga menit, Dia datang tanya, Pak, Mie goreng kok, Mie kuah? Terus saya bilang, Mie kuah ya, Mie kuah. Mam tua pidapur, Dua-tiga menit, Dia datang tanya, Lai, Kuah banyak kok sedikit? Terus saya bilang, Mie kuah banyak saja, Mie kuah belakang dua-tiga menit, Dia datang tanya, Pakai sayur kok tidak? Terus saja. Mie kuah belakang dua-tiga menit, Dia datang tanya, Pakai telur kok tidak? Oh, Oh, lama-lama kita tidak makan, Kita hanya bertanya, Tanya bertanya, Tanya bertanya, Tanya bertanya, Tanya bertanya, Kalau tidak segera, Kemudian keputusan tidak bisa. Kadang-kadang ini kita turi terlalu banyak, Diskusi terlalu banyak, Conek, Kerja, Apa-apa juga. Oh, Kaya dermat. Amin kok. Eh, Tuhan memberi makan kepada burung pipit, Tapi tidak dengan melemparkan kandung ke dalam sangkarnya. Itu burung harus keluar dari sangkar. Risiko karena Viti. Tahu Viti? Tahu. Karena Viti burung? Siapa pun burung yang sebenarnya Viti? Iya, Karena kau ada risiko dari sebuah pekerjaan. Kau tidak mau ambil risiko, Mau bagaimana? Orang yang kerjanya lemah, Dan doanya lemah itu, Tiap hari dia hidup hanya menghayal saja. Menghayal saja. Ih, Coba kalau saya yang bupat, Suruh dia diam, Suruh. Menghayal, Menghayal. Keempat, Orang yang kerjanya kuat, Sekaligus doanya juga, Orang yang kerja kuat dan doa kuat itu, Dia tahu kapan dia harus bekerja. Kapan berhenti bekerja. Kapan menikmati hasil pekerja. Kapan bersama-sama dengan keluar. Dan kapan dia mesti berdiam diri dan membiarkan Tuhan bekerja. Dan dia tahu, Bahwa tidak semua dia bisa lakukan. Terkoneksi dengan baik. Apa yang dia pikirkan, Apa yang dia doakan, Apa yang dia lakukan, Dan apa yang dia iman. Saya suka pakai contoh ini. Mati hidup itu Tuhan yang atur. Amin kok? Itu soal ini. Terus yang ini, Kestau di otak. Otak. Tahu kok tidak? Tidak. Kenapa? Ini mati hidup itu Tuhan yang atur. Kok? Iya. Jadi, Terus tahu kaki ya. Kalau ada ototrek lari kinceng situ, Kaki jangan lompat di tengah jalan. Lakukan apa yang perlu kita lakukan. Ada masa depan dalam tangan Tuhan. Amin kok? Saya juga percaya. Tuhan siapkan masa depan untuk sepuluh anak tiga orang, Saya percaya. Koma. Tapi yang antarin anak dan pergi sekolah, Bukan Tuhan yang antar. Siapa yang antar? Ibu bapak doa ya. Siapa yang terlalu sibuk pagi-pagi, Dia berdoa Tuhan. Saya sibuk saja Tuhan, Pagi telah menjemput adik dan pergi sekolah. Tuhan menjemput pulang, Kita menangis. Sebab, Ini kerjakan saja yang perlu kita kerja. Terima kasih.